Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat maruk dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara Jaksa penuntut umum sepertinya kali ini ngaco, ngaco berat Karena bakalan ngasih stigma bagi rakyat Indonesia kalau membunuh itu kasus yang ringan hanya dihukum 8 tahun penjara saja Dalam tentutan yang kita dengar terhadap kuat maruk dan Ricky Rijal Kan ini jelas ngaco, apalagi kasus meninggalnya Brigadir Yusua ini kan pembunuhan berencana Ini jelas ngaco coy Kalau kasus pembunuhan apalagi pembunuhan berencana gini dikasih hukuman ringan hanya 8 tahun penjara Jangan sampai nanti rakyat Indonesia juga bakalan bunuh-bunuhan atau berencana untuk menghilangkan nyawa orang dalam menyelesaikan masalah Atau dihukum hanya 8 tahun doang gitu Berarti kan ini jaksa tidak mewakili rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat Yang sudah sangat gerah dengan perilaku para terdakwa ini dalam melakukan pembunuhan Memfitnah mayat yang dibunuh dan obstruction of justice yang telah dilakukan sama mereka Tuntutan kuat ma'ruf dan Ricky Rijal kan pasal 340 Yang dimana jika dikaji isi pasal ini kan berarti barang siapa Yang dengan sengaja, dengan rencana, terlebih dahulu merampas nyawa orang lain Yang dimana ya nyawa itu kan milik Tuhan gitu Dengan arti jika ada terjadi pembunuhan dengan ilegal, dengan rencana dan sengaja Janganlah dihukum hanya 8 tahun saja Karena banyak kasus pembunuhan berencana yang kena pasal ini juga Itu dituntut hukuman mati atau ponis hukuman seumur hidup Nah ini yang aku maksud sangat tidak adil Ini hakim ngaco Intinya semoga dengan ini masyarakat tidak menjadi berpikir Nantinya kalau menghilangkan nyawa orang lain itu adalah hal yang sepele Yang hanya dihukum 8 tahun penjara saja Hingga dimana-mana dalam menyelesaikan masalah Mending bunuh-bunuhan saja Ya begitulah kira-kira Bagaimana menurut kalian?